Kantor Pencarian dan Pertolongan Serta Rekan pada Jumat pagi pukul 5 lewat 50 waktu Indonesia Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada satu longbot yang mengangkut 4 orang mengalami los kontak. Diketahui longbot tersebut bertolak dari Kabupaten Unukan ingin menuju ke Kabupaten Bulungan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Serta Rekan Amirudin menegaskan untuk kejadian diketahui terjadi di daerah perairan Tanjung Haus. Longbot tersebut sudah los kontak sejak tanggal 6 dan terakhir dapat dihubungi pukul 8 Wita. Dari laporan tersebut, Amirudin langsung menggerakkan personelnya untuk melakukan pencarian dan pertolongan kepada longbot yang ditumpangi oleh 4 orang tersebut pada pukul 6 Wita pagi tadi. Saat tiba di lokasi pada pukul 8 Wita, 4 korban ditemukan dalam kondisi selamat. Amirudin mengatakan korban didemukan 5 notikal mel tepatnya di Tanah Merah dari lokasi kejadian. Empat orang tersebut pun diberikan logistik dan dikawal perjalanannya menuju salib batu Kabupaten Bulungan oleh tim SAR. Ya jadi terkait masalah cuaca memang berapa hari terakhir ini di daerah Kalimantan Utara terjadi hujannya dengan intensitas yang cukup tinggi. Sehingga salah satu penyebab kendala-kendala kami melaksanakan kegiatan operasi SAR di lapangannya itu adalah cuaca. Di mana cuaca ini apabila hujan akan mempengaruhi visibility, visibility ataupun jarak pandang kami untuk melakukan pencarian-pencarian. Terkait masalah gelombang, Alhamdulillah pagi hari ini informasi yang kami dapatkan dari tim kami di lapangan sudah teduh. Itu beda dengan kemarin yang memang berdasarkan data dari BMKG itu gelombangnya di perairan Laut Sulawesi mendekati dengan perairan Kalimantan itu mencapai hampir 2,5 meter. Jadi memang waktu kejadian kemarin di waktu las kontak itu cuaca memang yang kurang bersahabat. Tui Muhammad melaporkan